Nah ini kenapa kita satukan ini berdua tidak dipisah-pisah Karena kalau sekaligus dipisahkan ini akan berisik sekali mencari temannya Makanya untuk beberapa bulan ini kita satu dua bulan kita satukan dulu Setelah nanti pertumbuhannya gede Kita ini mulai agresif kita pisahkan menjadi satu-satu seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di konten edukasi kandang nomasau petani Ini saya paling lucu kesini nih Pamiyarsa Sebelum karena bahasan ini namanya si Semar Kenapa dinamakan si Semar Karena mukanya putih Badannya hitam legam hitam badannya hitam Yang muka putih badan hitam itu di pewayangan namanya Semar Atau kalau di Jawa disebut Sabda Palon Jadi unik sekali itu Ini sambungnya sambung sampai leher sambung putih Muka putih Tanduk putih Kuncungnya putih Tapi badannya hitam Lanjut Pamiyarsa ini seni bagian dari seni domba garut ini begini Jadi unik ya Warnanya Macem-macem Tapi konten kali itu bukan begitu Itu saya menjawab pertanyaan yang selalu menanyakan Kang usia berapa nyapih domba Tuh gareli suami 4 bulan Mulai saya sapih ini indukan kelas B Sedang Kemudian ini anakan Kenapa saya 4 bulan Karena supaya fall dulu ya Dalam pengasuhan induk Dan induknya ini badan antara anak dan induk sudah rata Sudah sama tingginya Jadi ini genetik bagus induknya Kemudian ini anak yang ketiga Belum pernah mengeluarkan betina ini Jantan terus Dan ini anakan yang ketiga Nah jadi Caranya pihnya nanti kita pindahkan ke kandang disana Sudah kita kosongkan 2 ruang 2 ruang itu kita kosongkan Sengaja yang pertama untuk induk untuk ini Yang sebelahnya untuk anak untuk ini Kenapa dipisah tapi didekatkan Supaya untuk pertama kali Ini tidak mencari-cari induk Jadi tidak kaget ketika anak-anak ini terpisah dari induk Nanti kalau sudah terbiasa Seminggu 2 minggu Terbiasa pisah dari induk Maka baru induknya kita pisahkan Untuk dikawinkan ke kandang koloni Atau kita pisahkan ke tempat lain Untuk dirawat supaya cepat dirahi Nah itu jadi Jawabannya umur berapa memisahkan domba Ya gimana situasinya Saya sengaja sekarang mau dipisahkan Ini bahkan Kalau tadi metode pertama disana Tapi karena Indukan ini adalah Sudah siap kita kawinkan lagi Saya akan coba langsung Ini dimasukkan ke kandang koloni Si cepat disana Dan Anaknya ini Ini agresi sudah belajar Anaknya ini Akan 2 ekor kita Satukan di tempat yang Sama disana Paling sehari 2 hari Kemudian Kenapa saya Pisahkan Karena yang 2 ini Sudah dididik Untuk terbiasa makan Pakan penguat Yaitu Hampas tahut Ini Biasa pakai wadah ini Atau Silase Singkong ya Kulit singkong Jadi ketika Sudah dilepas dari pengasuhan Pertumbuhan tanuk ini Tidak akan terganggu Pertumbuhan badan Tidak akan terganggu Sehingga Bisa normal Pertumbuhannya Karena kalau tidak dipisahkan Ini anaknya mulai nakal tuh Ngejar-ngejar induk Kalau induk birahi Nanti bisa dikawin oleh anaknya Itu kelemahannya Kalau dibiarin Walaupun ini masih menyusui Tapi kita Cabut Dan Ambing induk juga Masih gede Masih besar Berarti Genetik subur Nah akan kita pisahkan Karena ini sudah mulai nakal Dua calon Is Pejantan ini Sudah pada-pada nakal Dua-duanya Sudah mulai Ngarangkulan Indung Nah mulai Ingin ngawin ke induk Kalau dibiarin Ini bisa-bisa Induk lagi birahi Nanti bisa-bisa Dikawin oleh Anaknya sendiri Terjadi Inbreeding Kalau inbreeding Ini sayang sekali Indukan bagus begini Harus dikawin oleh Anaknya Karena dibiarkan Bercampur dengan Anaknya Lebih dari Tiga atau empat bulan Tiga empat bulan itu Sirit Maaf Kemaluan Jantan itu Sudah mulai keluar Sudah mulai keluar Jadi takut Bisa mengeluarkan Sperma Begitu Walaupun Dewasa kelamin itu Domba jantan itu Mulai usia Baik betina Atau jantan Mulai usia Enam bulan Makanya sebelum Enam bulan Usia Empat bulanan Maksimal Ini Mulai Saya Sapih Kembali lagi Ke laptop Kapan usia Menyapih Domba Saya Melihat Kondisi Domba Sekitar Antara usia Tiga empat bulan Kalau yang Tiga bulan itu Yang gimana Yang anakan Satu Biasanya Saya Anakan Tunggal Ini Contohnya Nah Ini Anakan Tunggal Anakan Jantan Tunggal Ini anak satu Baru Tiga bulan Tapi Posturnya Postur Usia Tiga bulan Lihat Kaki Kakinya Gede Gede Kekar Tubuhnya Bonyok Tapi Usianya Masih muda Baru Tiga bulan Ini Saya Pisahkan Tiga bulan Karena Anak Tunggal Suplai Nutrisi Dari Induk Full Sehingga Tulang Tulangnya Besar Begini Kemudian Dia Sudah Tidak Terlalu Tergantung Kepada Asi Dan Tidak Tergantung Kepada Pengasuhan Karena Sudah Mulai Nakal Ini Bulunya Kecil Masih Kecil Usia Tiga Bulanan Tapi Karena Pejantan Big Indukan Big Anaknya Big Juga Ini Kalau Dibandingkan Dengan Ini Yang Sudah Usia 9 10 Bulan Ini Usia 3 Bulan Ini Usia 8 9 Bulan 10 Bulan Tapi Tingginya Lihat Tingginya Hampir Sama Ini Palang Kita Lihat Ujungnya Bobokong Itu Tingginya Hampir Sama Antara Yang 10 Bulan Dengan Yang 3 Bulan Yang Bulu Masih Kecil Kecil Begini Nah Ini Kita Pisahkan Sudah Mulai Dipisahkan Melihat Bagaimana Pertumbuhan Dan Perkembangan Domba Itu Sendiri Gitu Pemirsa Kita Pisahkan Dulu Kelihatan Kalau Diluar Anaknya Sudah Tinggi Tinggi Walaupun Induk Tidak Terlalu Besar Tapi Menurunkan Anak Menurunkan Anak Itu Seperti Bapaknya Gede Kita Masukkan Ke Kandang Ini Sengaja Betina Induk Kita Simpan Dulu Disini Karena Mau Dikawinkan Langsung Khawatir Berisik Anaknya Nyari Nyari Nanti 2-3 Hari Baru Kita Kawinan Ke Kandang Koloni Ini Untuk Jantan Anakan Jantan Tuh Bisa Disaksikan Langsung Pemirsa Ini Naluri Antara Induk Dan Anak Ini Tinggi Dua-duanya Nyari Induk Saling Bersautan Ini Induk Berteriak Terus Mengembik Terus Nyari Anak Sehingga Solusinya Kita Dekatkan Dulu Seperti Ini Solusinya Kita Dekatkan Minimal Ini Kalau Nyari Anaknya Ketika Lagi Makan Masih Ada Di Sampingnya Gitu Jadi Tidak Kehilangan Sama Sekali Kehilangan Langsung Ya Begitu Pemirsa Cara Menyapih Doma Dan Umur Menyapih Doma Mudah-mudahan Bisa Memberikan Damaran Salam Mengarit Salam Beternak Bang Gajahit Beternak Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haslam Takah Takah Ut stressful Kan이는 Bay Bay